Masyurahbab ikhwan rahmatullahi wabarakatuh jadi al-zihya itu sunnah asli hukumnya ada ulama mengatakan ada sunnah ini ada sunnah kifayah dari gembadanya kapan menjadi wajib kalau al-zihya itu dinadarkan kalau orang itu bernadar misal insyaallah usad doa kau ustad kalau tanah kami yang dituduhin dari itulah kami sekeluar kau nak kau korban satisiko laku wajib korban satisiko ya itu sudah dinadar kami bernadar kalau laku setanah kami itu kami nak berkorban satisiko maka harus dilakukan hukumnya wajib sohid ikhwan rahmatullahi wabarakatuh nah kalau orang yang bernadar tadi sama orang yang tidak bernadar hukum dagingnya bagaimana kalau kita abhiyah biasa namanya sunnah korban sunnah ya kita ngomong ini korban sunnah anak tahun ini kan Allah Ta'ala ini anak anak nyemleh ini korban sunnah abhiyah sunnah karena Allah Ta'ala kalau mandur tadi itu hukumnya wajib nazar kalau korban sunnah maka kita boleh menikmatinya kita boleh makannya daging tersebut bahkan keluarga kita semuanya boleh kalau yang bernadar itu dia tak boleh mengambil apapun bagian daripada korban jadi sebagian Allah bahkan mengatakan bukan cuma dia tapi semua orang yang menjadi tanggung jawabnya istrinya anak-anaknya kalau emaknya selama ini hidup sama dia emaknya juga tak boleh melok makan daging korban yang nazar sampai jumpa apapun perlahan perlahan di atuk di atuk mat perlahan tidak orang yang sudah itu uka su hidup masih esi